Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya Dr. Rudy kali ini kita akan membahas satu obat penambah napsu makan ya teman-teman yaitu obat tracetat, kali ini obat tracetat dalam bentuk tablet seperti dalam video saya sebelumnya, yaitu tracetat dalam bentuk silu digunakan untuk mengatasi gangguan napsu makan, selera makan yang pada dasarnya obat tracetat itu digunakan untuk mengobati kanker payudara asal lagi ya teman-teman karena tracetat mengandung magistrol yang terkenal sebagai kelas obat kanker yang disebut terapi hormon kanker tetapi dalam praktik sehari-hari obat ini juga digunakan untuk mengatasi gangguan napsu makan atau mual atau tidak selera makan atau berat badan yang semakin menurun karena penurunan napsu makan ya teman-teman jadi obat ini di dalam bentuk tablet 10 tablet ya teman-teman digunakan yaitu 2 kali sehari jadi bebas sebelum makan atau setelah makan tidak ada masalah dan obat ini dijual atau didagangkan dengan harga ikiran tertinggi yaitu 295.680 sedangkan obat sirupnya sekitar 500 ya teman-teman dalam satu botol disini juga ada informasi tentang expired date atau masa akhir penggunaan yaitu bulan 3 tahun 2023 dan ini tergolong obat-obat kategori merah ya teman-teman sehingga obat ini harus dikonsumsi dengan resep dokter on medical prescription only harus dengan resep dokter obat ini sebaiknya tidak digunakan pada saat kehamilan ya teman-teman terutama pada 4 bulan pertama kehamilan karena mungkin bisa menyebabkan suatu masalah pada kandungan ya teman-teman jadi 4 bulan pertama kehamilan tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat ini ya teman-teman obat ini juga bisa berepek menimbulkan mual, muntah, edema tetapi ini dalam kondisi yang jarang ya teman-teman jadi obat ini dijual tadi dengan harga yang tertinggi 295.000 atau per tabletnya sekitar 28.000 sampai 37.000 harga berbeda di tiap apotik ya teman-teman jadi teman-teman jika teman-teman memiliki masalah pada naksu makan yang kronis atau yang berlama-lama contohnya pada pasien-pasien TB paru, HIV, AIDS, kemudian tumor, ada tali ginjal yang pasien-pasien tersebut tidak selera makan sehingga menyebabkan penurunan berat badan yang cukup drastis maka obat ini bisa menjadi pilihan dan dikonsumsi 2 kali sehari bersamaan dengan makanan ya teman-teman jadi obat ini cukup direkomendasikan untuk dikonsumsi pada pasien-pasien yang anorexia terima kasih teman-teman sudah mengkonsumsi terima kasih teman-teman sudah melihat video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan video ini dan jangan lupa untuk saksikan video-video saya selanjutnya terima kasih teman-teman, salam sehat selamat menikmati